Amin, haleluya. Ya, artinya clear, good vision gitu. Nah saya percaya bahwa kita kalau saudara baca statement dari tahun dimensi yang baru dua koritus wassal yang ketiga bilang bahwa kita akan berselubung, kita akan dicabut selubung dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kita berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Amin saudara. Nah pertanyaannya begini, jadi setiap kali saya akhir tahun saya selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan secara pribadi dan sebagai hamba Tuhan pesan kepada seluruh tubuh Kristus yang dimana saya akan melayani sepanjang tahun depan. Dan Tuhan mengingatkan saya satu hal yang sederhana. Dalam diskusi saya dengan Tuhan dalam pembacaan firman, lalu roh kudus mengingatkan saya satu pertanyaan ini. Markus, apa sumber dosa? Apa sumber dosa? Setan? Bukan, dia pelakunya. Apa sumber dosa? Nah sebagai dosen teologi, orang yang belajar teologi langsung, wah satu Yohanes fasal yang kedua. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup. Tuhan bilang, coba pikir ulang lagi. Nah dalam kondisi begitu saya sudah mulai bergumul. Saudara, kalau kegelisahannya datang dari Tuhan bagus. Kalau kegelisahan datang dari ketakutan saudara, hati-hati. Kalau kegelisahan datang dari Tuhan, menuntun saudara kepada firman. Saya mulai gelisah. Kemudian akhirnya saya mulai baca firman. Nah disini, saya mau kita melihat ini sebelum saya akan belajar, kita akan belajar kepada perikob kita. Saya mau memberikan apa yang pesan Tuhan kepada kita. Mari buka di dalam Roma fasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. Saya mau kita baca, ternyata sumber dosa itu ini. Kita tidak perlu jadi pembunuh saudara untuk kita berdosa. Kita tidak perlu jadi koruptor, kita tidak perlu menjadi pencuri. Kita tidak perlu menjadi pelacur untuk kita menjadi pendosa. Mari kita lihat, apa sumber dosa. Roma fasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Sekalipun mereka kenal Tuhan. Ya saudara bisa bayangkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu orang yang mengenal, yang merasa diri mengenal Allah. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa di sini yang mengenal Allah? Banyak tangan yang terangkat. Oh saya mengenal Allah, saya lahir baru. Saya mengalami kelahiran kembali. Puji Tuhan. Tapi perhatikan ayat ini. Sekalipun mereka mengenal Allah. Tetapi bila dua kondisi ini terjadi, apa yang akan menjadi akibat? Dikatakan apa? Sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi apa saudara? Apa saudara? Tidak memuliakan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Tidak mengucap syukur. Jadi sebenarnya sumber dosa itu sederhana sekali. Sebenarnya tidak perlu ada perempuan telanjang di depan para laki-laki untuk saudara jatuh dalam dosa. Sebenarnya tidak perlu klik pornografi untuk saudara jatuh dalam dosa. Bangun pagi-pagi, engkau sudah bisa berdosa. Bila kita tidak memuliakan Tuhan dan kita tidak bersyukur. coba hari pagi saya diskusi sama Pak Tanto. Mungkin waktu banjir ada banyak yang marah? Banyak. Saya marah. Jujur, saya marah. Tapi Pak Tanto bilang gini, Pak, marah oke. Asal jangan marah-marah. Kenapa? Kalau marah-marah itu sudah tindakan berdosa. Yesus masih marah. Marah yang kudus karena melihat ketidakadilan. Kita bisa menjadi marah karena ketidakadilan lalu kita bertindak untuk membawa keadilan Allah di dalam keadaan itu. Enggak apa-apa. Tetapi kalau kita marah-marah, nah saudara, bangun pagi-pagi, saudara telat bangun, saudara telat ke kantor, pasti saudara marah-marah. Maka saudara, sementara kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, berpusat pada Tuhan. Bagaimana kita bisa berpusat pada Tuhan bila kita tidak dengan langkah awal membuat keputusan saya ada untuk memuliakan Tuhan. Katekismus West minister pertanyaan pertama dalam Katekismus itu mengatakan begini, apakah tujuan manusia yang terutama? What is the chief end of man? Apakah tujuan manusia pertama? Apakah tujuan manusia yang terutama? Dikatakan begini, lalu dijawab, tujuan manusia yang terutama adalah memuliakan Tuhan dan menikmati dia selama-lamanya. We are exist to glorify God. Kita ini ada, pernikahan Anda ada tujuannya apa? Jangan langsung bilang tujuannya kebahagiaan. No, salah. Dan saya jamin, kalau saudara bertujuan mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, saudara akan frustrasi. Alkitab gak pernah bilang tujuan pernikahan itu kebahagiaan. Gak ada. Gak ada. Tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan. Kalau kita menikah, maka pernikahan kita haruslah pernikahan yang memuliakan Tuhan. Kalau kita punya anak, anak kita haruslah memuliakan Tuhan. Kalau kita berbisnis, bisnis kita haruslah. Kalau kita punya uang, aset, dan apa saja investasi, keuntungan, maka kita tahu bahwa ini semua untuk memuliakan Tuhan. Satu. Yang kedua, bersyukur. Makanya sebagai ungkapan orang mulai bersyukur, dia memberi. Karena bersyukur. Apapun yang kita kerjakan, kita bersyukur. Dan ini sebuah perintah yang tidak ada persyaratan kondisi. 1 Thessalonica 5, 8, dia bilang bersyukurlah dalam segala, dalam bahasa aslinya bersyukurlah dalam segala kondisi. In all circumstances. Sudara, yang bikin kita kesel itu kan cuma dua. Manusia atau keadaan. Dan dua-dua ini ternyata pembentuk karakter. Yang satu, kalau sumbernya manusia itu membentuk karakter kesetiaan, kesabaran. Kalau yang penyebabnya situasi itu membentuk endurance. Ketahanan. Dua-duanya ini adalah karakter Kristus. Dengan kata lain, kalau awal tahun kita sudah mulai diuji dengan endurance dan dengan kesabaran. Artinya, Tuhan mau bilang begini, saya mau gerejaku memancarkan wajah Kristus bagi dunia. Amen. Saudara, berikan kemuliaan kepada kita. Saudara, pikir wajah Kristus pakai apa? Saudara, pakai salib. Bukan. Nah, saya bilang biasanya kalau saya ke gereja hari minggu saya pakai jazz. Bukan mau gaya-gayaan. Saya mau mengurumati jemaat. Saya ngomong sama Pak Tanto. Pak Tanto, mohon maaf. Saya gak punya jazz hari ini. Kenapa? Ngungsi Pak. Saya harus ngungsi saudara tanggal 1 kemarin. Setelah saya tahu bangun pagi-pagi, saya mau ke gereja jam 10 di sini, terus tiba-tiba mati lampu. Saya tinggal di Taman Anggrek. Mall. Mati lampu. Sudahlah, saya mau ke gereja. Terus tiba-tiba nanti saya dapat notifikasi. Banjir, jadi tidak ada ibadah jam 10. Ya sudah. Nah, orang Batak, saudara-saudara di sini yang tapanuli, tanggal 1 itu sakral. 25 Desember boleh lewat, tapi tanggal 1 Januari, lu sekali-kali jangan gak ke rumah tulangmu, habis lu. Gitu kira-kira ya. Bisa habis, satu tahun bisa dimaki-maki, diomongin kayak enak. Saya masih punya om dari mama saya. Itu kan orang Batak punya jalur penghormatan besar ke keluarga mamanya. Saya masih punya dua om. Dan setiap tahun baru, saya biasanya kotbah di sana. Om saya minta, udah kamu sharing firman lah. Sekalipun kamu ini ponaan saya, tetapi kamu pendeta. Kamu tetap lebih baik, terorban gitu. Oke. Waktu saya tahu bahwa saya gak bisa ke gereja, biasanya abis ke gereja, saya kesana gitu. Saya gak bisa ke gereja, saya bilang, om saya minta maaf. Saya mau pengen pergi. Cuman kita gak bisa keluar, banjir. Rumah kering, tapi banjir. Gak ada gunanya juga kita keluar. Beliau sokohnya gak apa-apa kamu, disitu aja. Jam 12 mati lampu, jam 1 mati lampu, mau udah kepanasan. Jam 4 istri saya mau mandi, gak ada air. Masih bilang, aduh mati udah nih. Kayaknya mati nih, airnya pasti mati. Saya turun ke bawah. Waduh benar, orang udah marah-marah. Anaknya udah nangis-nangis, segala macam. Marah-marah. Panas. Gelap. Gak ada air. Marah-marah. Lalu saya tanya, jadi ini gimana? Aduh pak, ini kerendam trafonya gak bisa. Berapa lama? Wah, kayaknya besok juga gak bisa pak, ini gak ada lampu. Oke, berarti saya mesti ngungsi. Pertanyaannya kemana? Mau booking hotel? Hotel udah pada penuh. Ini kita udah kayak Maria sama Yusuf, mau hamil, ini gak ada tempat tinggal. Ini udah natal, udah lewat, kenapa ceritanya baru sekarang sama gue gitu ya. Bingung. Aduh, mau kemana ini? Untung tadi masih ada sisa-sisa makanan tahun baru saudara, jadi makan siang aman. Tapi dia bilang, ini gimana? Terus saya pikir, terus, nah ini saudara, makanya belajar mendengar suara istri saudara ya. Karena saya selalu bilang, Pak, saya suka dengar suara Tuhan. Oh ya? Wah hebat banget tuh. Enggak, gak terlalu rohani-rohani amat lah, saya bilang. Seringkali hikmat Tuhan tuh turun lewat istri saya. Jadi istri-istri, Alkitab bilang, siapa mendapat istri, mendapat yang baik. Betul gak? Amin saudara, suami-suami amin. Kalau saudara gak mau benjut, dengar suara istri saudara. Nah, pada waktu saya bingung, begini saya telepon istri saya. Saya bilang, gimana ini? Mau ke hotel? Saya pikir, berapalah gak ada mertua saya. Aduh, ini gimana nih orang tua, repot. Dia pikir-pikir, terus dia bilang gini, kenapa kamu gak telepon temenmu SMA yang kemarin kita visit? Aduh, saya bilang, dua hari yang tiga hari yang lalu, sebelumnya itu, Tuhan suruh saya, dorong saya, pergi kamu kunjungin temenmu SMA. Yang 30 tahun yang lalu, jarang ketemu. Kunjungin. Kita pergi, hanya visit, karena suaminya lagi pergi ke Afrika, lama. Jadi kita, dia natal sendirian, kita visit, kita doain dia, segala macam. Dia seneng, dia ngobrol, dia tunjukin unit apartemennya, yang lagi kosong, siapa itu bisa didoain gitu. Saya doain. Terus tiba-tiba coba tanya, bisa gak kita pakai satu dua hari? Terus saya tanya sama dia, boleh gak saya pakai? Dia bilang gini, kenapa kamu? Saya cari sini, udah gini aja, lu sekarang, bawa baju-bajumu, pindah sekarang, lu mau pakai berapa lama, terserah. Gak usah pusing, lu mau bayar bagaimana. Saya bilang gini, saya gak punya keluarga, yang maksudnya, yang bisa menangani rumah, dadakan, atau apa, gak ada. Orang tua saya sudah meninggal, semuanya. Kesiapa? Sudara, amazingly, Tuhan cuma bilang gini, orang yang gak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat dengan matamu, yang tidak pernah terdengar oleh telingamu, yang tidak pernah terpikir oleh hatimu, itu yang disediakan Tuhan, bagi orang yang mengasih. Amen. Artinya begini, persediaan Tuhan itu, kamu gak bisa, modus operandanya Tuhan, gak bisa di detect. Karena kalau saudara bisa mendeteksi modusnya Tuhan, maka Tuhan bukan lagi Tuhan, saudara jadi Tuhan buat dia. Makanya Alkitab bilang ini, saudara mau tahu rahasia sukses? Siapa mau tahu rahasia sukses? Wah ini orang ngomong yang orang-orang ngomong, belum sukses kok, ngapain denger-dengar dia? Mungkin saudara bilang begitu, saya gak, bukan dari saya, yang punya langit dan bumi bilang ini rahasia sukses. Bukan 10, bukan 5, bukan 2, bukan 4. Omong kosong semuanya itu, yang bilang 4 rahasia sukses. Enggak, saudara mau tahu rahasia sukses? Mau? Kurang banyak, gak usah kalau gitu. Mau? Oke, keluarkan pengkotbah 10-10B. yang punya sukses yang paling kekal, ngomong begini, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul, dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. tetapi, yang terpenting untuk berhasil adalah, yang terpenting untuk berhasil adalah, yang terpenting untuk berhasil adalah, the only secret, it's wisdom. Dan wisdom di perjanjian baru, adalah Yesus Kristus. Artinya, ini, minggu lalu saya share ini kepada orang di Impact. Ayat ini, kita dapat insight ini. No connection, no direction. Saya ulangi. No connection, no direction. Kamu gak terkoneksi dengan Tuhan, mohon maaf, gak akan ada arah dalam hidupmu. Kamu gak terkoneksi dengan Tuhan, lewat firman, lewat doa, lewat penyembahan, lewat Yesus Kristus, sorry, mau strategi apapun yang saudara buat, buat perusahaanmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat masa depanmu, sorry, one day, tiba-tiba bisa, diinterupsi sama Tuhan, semua orang kaget. Unless what? You have wisdom. orang Israel mengenal perbuatan-perbuatan-perbuatan Tuhan. tapi Musa mengenal jalan-perbuatan Tuhan. What's the difference? Apa bedanya? Banyak orang cari mujizat. Banyak orang cuma tahu perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. kalau istilah banyak yang sering kita dengar, banyak orang cuma cari tangan Tuhan. Tapi Musa, Musa mencari wajah Tuhan. Musa mencari persekutuan dengan Tuhan. Musa mencari jalan-jalan Tuhan. Karena seringkali, satu kali Allah bilang begini, besok dia akan bilang begini, Musa dia akan bilang begini, dan semuanya adalah yang terbaik. Amen, saudara. Jadi apa rahasia sukses? Apa rahasia sukses? Bagaimana saudara mencari hikmat? Dalam Tuhan Yesus. Betul. Terkoneksi dengan Allah. Dan jemaat ini sudah menyediakan satu sarana luar biasa. Dua pajar. Saudara disitu sudah tiga three in one. Worship, word, dan kemudian juga prayer. Tiga. Terkoneksi. Ini caranya kita terkoneksi dengan Tuhan. Lewat penyembahan, lewat firman, dan lewat doa. Itu caranya kita terkoneksi. Amen. Dan jemaat terbantu. Kalau saudara bisa di rumah, good. Tetapi dengan korporat, dengan doa korporat, itu akan sangat membantu. Nah saudara-saudara, jadi ingat. Nah, kalau orang gagal memuliakan Tuhan, gagal bersyukur sama Tuhan, apa yang terjadi? Kembali lagi buka. Roma 1 ayat 25. Apa yang terjadi? Kalau orang gagal memuliakan Tuhan, gagal untuk bersyukur kepada Allah. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayo. Satu, dua, tiga. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Nah, ini yang terjadi dengan filsafat manusia. Kebenaran, yaitu Yesus Kristus, diganti dengan filsafat. Kelihatannya keren. Kedengarannya cool. Kedengarannya, waduh, keren banget. Tapi ujungnya, dusta. Dan memuja, menyembah, makhluk, dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Artinya begini, Bapak Ibu dengar baik-baik, Jemaah Tuhan dengar baik-baik. Ini pesan 2020 buat sudara. The moment pada waktu kita gagal memuliakan Allah, gagal bersyukur kepada Allah, kita menjadi penyembah berhala. Saya enggak peduli sudara punya salib di rumah. Saya enggak peduli sudara pergi ke gereja. Kita bisa jadi penyembah berhala. Istrimu bisa jadi penyembah berhala. Kita jadi penyembah berhala. Karena apa? Karena bukannya memuliakan Tuhan. Kita menjadikan pernikahan kita yang terutama. Istri kita, suami kita, anak kita, masa depan kita, investasi kita, start up company saudara. Apa saja. Termasuk pelayanan. Bapak Ibu, Jonathan Edwards, seorang teolog Amerika masa kebangkitan kedua, melang begini, hati manusia adalah pabrik berhala. Bapak Ibu, berhala itu enggak cuma kita definisikan, pohon, patung, gunung, macam-macam. Bukan. Berhala itu sederhana definisinya. Apa yang baik, kita tingkatkan derajatnya menjadi yang terutama. Itu berhala. Istri baik enggak? Tapi kalau istri yang menjadi terutama, maka kita penyembah berhala sudah. Anak baik, baik. Pendidikan baik, baik. Diploma baik, baik. Uang baik, baik. Tapi ketika itu menjadi yang terutama, dia sudah jadi berhala. Ketika kita gagal menghormati Tuhan, kita sudah menciptakan berhala baru. Nanti namanya teknologi, nanti mungkin namanya atas nama filsafat, mungkin atas nama pengetahuan, apa saja. Bahkan kedaginganmu, hawa napsumu, hubungan seks yang tidak benar, yang ayat berikutnya dikatakan, mereka melakukan itu. Dengan kata lain, orang yang gagal memuliakan Tuhan, gagal bersyukur, mereka menjadi penyembah berhala. Saya berdoa, kita akan menjadi penyembah Allah, bukan penyembah berhala. Amin saudara. Rahasanya cuma satu, bangun kebiasaan ini. Mari sama-sama katakan, saya ada, untuk memuliakan Tuhan. Dan saya dipanggil, untuk bersyukur, dalam segala hal. Dalam nama Yesus. Itu saja. Saya ada, kata ada, exist, artinya begini, pernikahanmu, bisnismu, pendidikanmu, karirmu, apa saja, itu artinya ada. Existence. Identitasmu, kecantikanmu, tubuhmu, keluargamu, itu semua eksistensi saudara. Biarlah eksistensi saudara ini memuliakan Tuhan. Sehingga ketika ada, kesempatan memberi yang terbaik, memberi yang pertama, buah sulung, menjadi bukan kewajiban, tapi sebuah kesukaan. Karena saya ada, untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Termasuk aset saudara, termasuk investasi kita, termasuk semua keuangan kita. Nah saudara, saya mau kita melihat ayat ini dengan cepat, yaitu, kisah Rasul 20, ayat 19 sampai dengan, 20, 21. Kita baca bersama-sama, ayat 19, 20, 21, 1, 2, 3, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan, dan dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi, yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan, apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan, dan kuajarkan kepada kamu. Baik di muka umum, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa, bersaksi kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah, dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah saudara, memiliki visi 2020, visi yang terang, visi yang jelas, dalam tahun ini, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Sederhana sekali. Kita akan melihat dari, pembicaraan Paulus kepada, nasihat terakhir Paulus kepada pemimpin-pemimpin, para penatua gereja Ephesus. Saya akan berikan konteks daripada perikop ini. Paulus dalam perjalanan pulang ke Yerusalem, ke Syria, dari Tirus, lalu dia turun ke Yerusalem, dalam perjalanan misionaris yang ketiga itu. Dan dia dari Makedonia, dari Eropa, dari Yunani, dia turun ke Troas, dari Troas dia turun, mendarat, singgah di satu kota namanya Miletus. Jadi, peristiwa ini ada, pada waktu pembicaraannya, dia sedang tunggu di Miletus. Nah, sebagaimana dulu, kalau kita naik pesawat jarak jauh, kita singgah ya, mungkin singgah di Dubai, singgah di Qatar, singgah di Abu Dhabi, ya kan, dan singgah itu biasanya tergantung, bisa lima jam, bisa enam jam, bisa satu jam, bisa juga sepuluh jam. Tapi dulu, zaman dulu, kalau orang naik kapal, karena perjalanan jauh, mereka mesti bongkar muat, singgahnya biasanya bisa tiga hari, sampai satu minggu. Nah, pada waktu Paulus di Troas, dia kemudian ke Miletus, dia singgah kira-kira tiga hari. Lalu, dia berpikir dengan timnya, eh, ini ada, jarak Ephesus itu gak terlalu jauh, kira-kira satu hari. Jadi, dia suruh orang, kamu pergi ke Ephesus, panggil semua para penatua, panggil semua pimpinan gereja, yang, dimana Paulus merintis itu tiga tahun lamanya. Panggil mereka semua. Ini mungkin adalah perpisahan saya terakhir, panggil mereka. Jadi, satu hari ke sana, lalu kemudian balik, ya kan, satu hari, dia, lalu ngobrol mereka. Jadi, antara ayat 17 sampai terakhir, pasal 20, itu satu pembicaraan, itu gak lama kok, kalau sudah ada baca juga, paling juga 10 menit, 15 menit. Gak lama. Tapi penting, karena ini terakhir. Setelah itu, Paulus ke Yerusalem, dan dia gak pernah balik lagi ke Ephesus. Karena kemudian, dia di penjara, dia kemudian mengusahakan kasasinya, sampai ke Roma, dan kemudian, dia dijatuhi hukuman pancung, dia mati. Nah, pertanyaannya, kenapa ini begitu penting? Biasanya, kalau kata-kata terakhir seseorang, itu penting ya. Nah, ini, Miletus itu ini, yang paling kecil ini, itu mungkin dikasih, panahnya itu. Miletus itu, kotanya di pelabuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus jelaskan sederhana sekali, banyak hal yang dia cerita. Tapi hari ini, dalam berbicara mengawali tahun 2020, untuk kita punya visi yang jelas, apa sih yang kita perlukan, dari nasihat Paulus, kepada para pemimpin rohani ini. Yang pertama, yaitu dimensi yang baru, adalah melayani Tuhan Yesus, dengan rendah hati. Ayat 19, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan, banyak mengalami apa? Orang-orang yang mau membunuh aku, orang Yahudi. Bapak Ibu, Paulus adalah, orang yang converted, dari agama Yahudi. Paulus ini adalah, anggota Sanhedrin, 70 orang pimpinan majelis ulama Yahudi. Doktor teologi, ilmu hukum Yahudi. Orang farisi, yang populasinya cuma 6 ribu, dibanding ada 3 juta makhluk orang Israel. Lulusan Gamaliel, Profesor Gamaliel, kalau kira-kira sekarang itu, Harvard Law School, di Amerika. The best, the top, among the top. Dari suku Benyamin, orang Yahudi asli, dinamai seturut dengan nama Raja pertama. Dinamai Shoal, dari Raja Saul. Kalau istri orang Perancis, ini Krim de la Krim. Top among the top. Elites. Tapi saudara baca, ketika dia bertemu Tuhan, dia bilang apa dalam kitab Filipi? Semua itu kuanggap, beberapa saudara tahu tuh, katanya, semua itu kuanggap sampah. Tetapi, saya akan pakai istilah yang asli, seperti Ahok pernah bilang, semua itu kuanggap, T-A-I. karena itu aslinya. Itu bahasa asli yang Paulus pakai. Semua itu kuanggap kotoran manusia. Pak, PhD Pak, keluarga negaraan ganda, Roma, orang susah cari keluarga negaraan Roma. lu misalnya enak-enak aja. Orang top punya izin membunuh. Orang Israel itu enggak punya izin membunuh. Enggak punya. Kecuali dia, atas nama agama. Orang ini begitu powerful. Makanya ketika dia bertobat, orang Yahudi yang pertama cari dia untuk dibunuh. Dan dia giat memberitakan Yesus. Tapi di tengah-tengah pelayanannya dikatakan apa? Aku seperti dihukum hati. Coba lihat ayat berikutnya. Slide berikutnya ini. Dikatakan begini. Ini kerendahan hati saudara, definisinya. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kerendahan hati adalah, meletakkan kepentingan orang lain di atas, kepentingan diri sendiri. Mengorbankan kepentingan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain. Paulus bilang begini. Kenapa dia mengalami masa sulit? Penderitaan yang kami alami, dia bilang sama jemaat. Tapi ini bukan untuk orang itu, dia kayak mempengumpulkan simpati masa. Enggak. Seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya. Tujuannya apa? Kesulitan-kesulitan kita itu. Apa tujuannya? Supaya kita jangan menaruh, kepercayaan pada diri sendiri. Tapi kepada Allah. Karena Yiremiah 17 berkata, terkutuklah orang yang bersandar. Kepada apa? Manusia. Saudara, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati membuka kasih karunia Tuhan tercura melimpa dalam kita. Tapi Allah sangat menentang orang-orang sombong dan congkak. Yang merasa, ini semua karena saya. Allah harus menghukum Israel lewat Daud. Ketika Daud mulai mengadakan sensus setelah hasil kemenangannya. Langsung dihajar sama Tuhan. Kenapa? Tuhan begitu serius dengan kerendahan hati. Dan penyakit yang paling dia benci adalah, dosa yang paling dia benci adalah kesombongan. Nah saudara, seperti apa Allah itu menentang orang congkak? Pak Rudi boleh? Ijin. Sebentar pak. Bicen pak. Pak Rudi pak. Pak Rudi ini badannya mantap soalnya. Oke. Pak. Tempatkan saya ini sebagai Allah. Saudara dan manusia itu adalah Pak Rudi. Dengan segala kekuatan. Dan pasti keinginan manusia adalah untuk mendekat kepada Allah. Betul? Semua tujuan agama untuk mendekat kepada Allah. Betul? Untuk mendapatkan perkenaan kepada Allah. Betul? Tapi bagaimana sananya manusia datang dengan kesombongannya? Pak, coba tolong mendekat kepada saya. Terus saja. Terus Tuhan tolak. Lagi pak. Ulang lagi. Lagi. Tuhan tolak. Lagi pak. Berusaha mendekat kepada saya. Tuhan tolak. Dekat lagi pak. Usaha. Usaha. Seusaha. Seusaha apapun. Saudara lihat. Bentar ya. Bentar, bentar. Gue pengci keringkang dulu. Oke. Kiri. Kuda-kuda. Seusaha apapun. Saudara lihat. Ada cara. Dan akan terus striving. Ngotot. Kita ribut sama Tuhan. Betul? Kenapa? Karena kesombongan. Alang gak bilang. Sorry. Lu mau intim sama saya? Gak kayak gini caranya. Coba suami istri. Suaminya mau datang-datang. Mau peluk-peluk istrinya. Sana lu. Kenyah lu. Jangan dekat-dekat. Bau lu. Belum mandi. Kadang-kadang suami bilang. Yaudah gue mandi dulu. Entar. Entar. Ada aja alasannya pokoknya. Supaya gak dekat. Saudara dengar baik. Kesombongan menahan saudara mendekat kepada Tuhan. Tetapi satu Petrus lima berkata begini. Tetapi. Dekat lagi pak. Allah memberi anugerah. Kepada orang yang rendah hati. Saudara. Rendah hati bukan berarti aku gak bisa. Aku gak mau. Aku gak layak. Itu bukan rendah hati. Itu rendah diri. Dan rendah diri itu dosa. Karena ketika Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara dirancang dipulihkan sesuai dengan gambaran Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Allah menerima saudara. Melampaui perkiraan saudara tentang diri saudara. Seringkali kita menolak diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengatakan. Aku menerima kamu. Bahkan punya rancangan yang lebih besar daripada apa yang sebelumnya engkau pikirkan. Thank you pak. Berikan tepuk tangan dulu pada Udu. Saya tahu dia udah makan hari ini. Jadi dia udah bisa siap. Nah itu manusia. Coba-coba mulai ngegeser Tuhan saudara. Kan dari yang ngegeser-geser saya saudara. Karena keinginan manusia selalu mengatakan. Kalau bisa Tuhan gak ada. Dan Voltaire bilang begitu. Allah mati. Allah sudah gak ada. Lalu ketika itu dia tulis gede-gede. Allah mati. Tulisannya di bawah. Voltaire. Lalu Voltaire mati saudara. Matinya mengenaskan lagi. Lalu ada orang Kristen lewat di tembok itu. Lalu dia bilang begini. Dicoret Allahnya. Dia ganti. Voltaire mati. Tertanda Tuhan. Allah gak mati. Voltaire yang mati. Sudah-sudah ada. Kerendahan hati. Dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ternyata dipakai Tuhan untuk membuat kita tidak bersandar pada diri kita. Tapi mengatakan Tuhan. Kalau bukan engkau yang datang dan melawat sia-sia semua apa yang kami kerjakan. Apa itu kerendahan hati? Sederhana. Ketika kita mengatakan begini. Tuhan aku tahu aku gak bisa. Aku tahu aku sulit. Aku tahu ini di luar kemampuan saya memahami. Tetapi Tuhan aku percaya kepada firmanmu. Dan jadilah menurut firmanmu. Bukankah itu yang dikatakan oleh Maria? Aku ini hamba. Aku ini budak. Tuhan ngomong apa saja. Aku percaya kalau Tuhan yang ngomong. Tuhan akan genapi lewat aku. Haleluya. Melangkah dengan iman. Saudara ketika Petrus udah kesel, capek, seharian, melaut, tidak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus boleh gak aku pinjam perahumu sebentar? Aku mau kotbah. Abis dia kotbah, dia bilang, Petrus, ini siang-siang saudara. Ayo coba melaut lagi kamu ke sana. Petrus bilang begini. Kalau saya jadi Petrus ya. Saya yang tahu laut Galilea. Hidup mati saya di sana. Bisnis saya di sana. Saya turun temurun nelayan. Saya tahu seluk beluk laut itu. Terus ini ada tukang mebel. Anak tukang mebel. Walaupun dia guru torat, Yesus itu kan guru. Guru firman. Dia bilang gini, mungkin kalau kamu kotbah oke, tapi ngajarin gue melaut serentar dulu deh. Mana ada orang melaut siang-siang. Geblek namanya itu. Orang melaut malam. Yang suka mancing mania sini tahu. Yang kedua, semaleman kami udah gak dapat. Tapi kemudian apa saudara? Petrus bilang begini. Tetapi karena kamu yang bilang. Nah ini ada orang yang bilang gini. Nah ini Petrus ini pintar ya ini. Kalau gak terjadi, ya kan kamu yang bilang Tuhan. Dia bisa salahin Tuhan kan? Saudara bukan. Termnya begini. Tuhan saya tahu ini sudah gak masuk akal pikiran saya. Tapi saya percaya. Dia melaut. Menarik lagi. Saudara perhatikan baik-baik kalau baca Alkitab. Dia bilang tebarkan ke kanan. Bapak Ibu, orang melaut, nebarin jala dari kiri. Bukan dari kanan. Dari kiri. Tiba-tiba disuruh begini. Gak ada itu. Ini modus mana ini? Dia gak tahu yang punya laut. Dia cuma bilang eh ikan, belok kamu sekarang. Masuk ke sana. Masuk saudara. Dengar baik. Di tengah-tengah kesulitan dan kegagalan, Tuhan bisa pakai kegagalan itu untuk menjadikan berkat dan nama Tuhan. Sehingga, sehingga, dengar jangan dulu. Sehingga, ketika berhasil, tidak ada satu pun yang bisa klaim itu kemuliaanmu. Kecuali engkau mengatakan, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Berikan kemuliaan kepada kita. Selalu. Sudah-sudah, perhatikan baik-baik. Caranya Tuhan selalu adalah cara yang tidak bisa kita duga. Rendah hati. Supaya kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Yang kedua, dikatakan, aku tidak lalai. Aku tidak lalai. Untuk memberitakan firman. Menarik sekali kata lalai ini, adalah ini. Hupestelo. Hupestelo itu artinya seperti kapal, layar, yang mau mendarat di dermaga, lalu layarnya digulung sama dia. Artinya, that's it, done. Tidak ada lagi. Tapi di Paulus bilang gini, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak ancaman, sekalipun nyawaku terancam, tetapi, aku tidak akan gulung layar. Ada yang bilang, sekali layar terkembang. Apa terus sambungannya? Nggak tahu lagi. Ya, peribahasa. Hah? 2.30 terlalui. Salah, bukan. Oke lah, pokoknya. Sekali layar terkembang, tidak surut. Kita ke belakang. Bapak, Ibu, artinya, Paulus tidak terintimidasi dengan kondisi dan keadaan sekitarnya. Sekalipun nyawanya harus jadi taruhan. Berkotba Injil, tetap dia lakukan. Mengajar, baik di perkumpulan, maupun di rumah-rumah, di kul, di tempat-tempat persekutuan, di tempat-tempat yang kecil. Dia katakan, aku setia melakukannya. Cuma 3 tahun, saudara, 3 tahun. Dia lakukan semuanya. Saya bilang begini, buat saya yang sudah jadi gembala 30 tahun saja, saya belum pernah kotba Injil, apa, kitab Yesaya selesai dalam hari Minggu. Stephen Tong yang sudah jagoan begitu, kotba Injil Yohanes 3 tahun, saudara, baru selesai. Paulus, kotba 39, kitab dalam 3 tahun. Luar biasa. Saudara tahu apa yang dia mau fokus? Dia fokus 3 hal ini. Dia fokus cuma ini, saudara, yang paling penting dari semuanya. Ayat berikutnya adalah ini. Dua message yang utama. Coba baca sama-sama. Saya tutup dengan ini. Satu, dua, tiga. Aku senantiasa. Oke, stop dulu. Saudara lihat, dia enggak pilih-pilih. Mau orang Yahudi, mau orang Yunani, semuanya. Tidak ada yang bilang, gue cuma mau kotba kepada orang Krisento. Enggak ada. Atau gue mau kotba kepada orang satu rasnya saya saja. Enggak ada. Semua. Supaya apa? Mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Jadi message-nya daripada gereja, dari sejak awal, harusnya sampai sekarang dan sampai Yesus datang, cuma dua. Semua orang harus berbalik. Arti bertobat itu berbalik kepada Allah dan beriman pada Yesus Kristus. Cuma itu. apapun yang kita dengar firman Tuhan, selalu ujungnya haruslah apakah kita didorong untuk berbalik? Meninggalkan dosa, meninggalkan cara berpikir yang lama, meninggalkan cara berpikir yang menentang akan Allah dan mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan dan mulai membangun pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Itulah pekerjaan pengudusan setiap hari sampai nanti kita dijemput Tuhan. Amin, Saudara. Jangan malas jadi orang Kristen. Jangan malas untuk membaca firman. Jangan malas untuk beriman dan melatih iman kita. Saudara Pak Rudy, gym instructor. Saudara tahu, sederhana sekali. Otot, iman itu kayak otot. Kalau enggak kita latih, melorot dia, Saudara. Lalu kemudian, kalau Saudara enggak biasa latihan, lalu Saudara kayak saya, yang kemarin naik tangga, 15 lantai, 20 lantai, Pak Tanto, 23 lantai, pulang Saudara berdiri, ngilu-ngilu, Saudara langsung. Saya dipijit, tukang pijit bilang, Pak ini merengkel semua nih ototnya, Pak. Kenapa? Sederhana. Saya udah lama enggak lari, enggak lari, naik ke atas tangga dengan cepat. Dulu sebelumnya saya bisa lari dengan cepat, turun ke bawah dengan cepat. Saudara dengar baik. Kalau kita enggak membiasakan melatih otot iman kita setiap hari, maka kita enggak akan pernah bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan Paulus bilang begini, aku senantiasa bersaksi, katakan sama-sama bersaksi. Bapak Ibu, kata bersaksi atau marturia adalah ini, seseorang yang melihat, mendengar, dan merasakan. akan berita yang diutarakan oleh satu orang, dan dia pergi kemanapun memberitakan itu, bahkan sampai bersedia mempertaruhkan nyawanya. Itu bersaksi. Saya mau tutup dengan kisah ini. Sederhana sekali, anak milenial, bagaimana dia bersaksi kepada Tuhan. Anak ini, anak pendeta, mendengar firman dan mendapat panggilan Allah dalam hidupnya untuk jadi hamba Tuhan. Tapi dia adalah seorang petinggi HRD, di sebuah perusahaan hebat di Australia. Dan hebatnya juga, dia punya selera fashion yang enggak murah. Seleranya tinggi sekali. Papanya udah bingung, aduh ini gimana kolam batuan kayak gini nih. Kalau dia masih punya bisnis sih enggak apa-apa lah, kalau cuman pelayanan, gayanya tinggi begini gimana. Nanti bisa jadi batu sandungan dia pikir begitu. Tapi kalau dia marah-marah sama anaknya juga, nanti anaknya kepahitan. Pelayanan bikin jadi kayak gini. Lalu papanya mulai berdoa sama mamanya, Tuhan tolong. Lalu satu kali papanya pergi sama mamanya ke Milan. Anaknya bilang begini, Pak, aku udah save 5 ribu Australian dollar. Please beli tas kecil, yang limited edition di Milan. Beli pak. Pakai duit saya nih. Beli. Mamanya udah bilang, aduh ini anak gue, uang wedok satu ini. Tapi ya sudah lah, dia uang sendiri tau, dia sudah beli. Beli pulang. Wah dia seneng banget. Bagas sekali. Tapi papanya terus berdoa Tuhan, jangan sampai ini anakku fashion menjadi ilah bagi dia. Betul. Sudara dengar dong, orang tua kalau berdoa buat anak, Tuhan dengar? Doa kita tidak sia-sia. Satu kali anak ini mandi. Di tengah-tengah dia kucuran begini, roh kudus bicara sama dia. Apakah kamu lebih sayang tas kamu? Atau saya? Waduh dia mulai nanti. Tepat-tepat dihandukan, dia datang sama papa-papanya, papa aku bertobat. Tuhan bilang begini, bapaknya seneng, tapi dia bilang, iya oke, terus gimana dong? Rasanya, aku akan lepaskan ini tas. Oh iya? Kemana? Nanti aku suruh temanku jual di online. Oh iya udah. Lalu kemudian dia hubungin temannya, temannya bilang gini, eh mama saya, nah ini orang Indonesia kaya sodara di Australia, mama saya bilang, udah biar gue aja yang beli. Dia bilang, oh iya? Mau? Mau? Oh iya udah gini aja. Anak ini bilang gini, you beli, minta mamamu transfer ke Singkawang. Disitu ada pelayanan anak orang miskin, pendidikan, yang saya bantu pelayanannya. Lu kirim langsung, jangan lewat gue lagi, langsung ke Singkawang. 5 ribu Australian dollar. Lalu mamanya bilang, iya bener, iya bener, di transfer, cas. Udah transfer? Udah. Temannya kagum, kaget. Eh kita dapat uang dari mana? Ya udah, Tuhan suruh saya transfer ke kamu. Terima kasih, dia bilang thank you ya. Lalu dia seneng. Wah dia udah seneng sekali, terbebas dari, ikatan, tas mewah ini. Dua minggu kemudian, anaknya yang tadi itu, yang beli tas ini, bilang, eh Ci, boleh ngopi gak? Ayo. Terus pas waktu ngopi, dia bawa bungkusan. Setelah ngopi-ngopi-ngopi, terus dia bilang nih, dia keluarin bungkusannya. Eh tas itu tadi, kotak, karena dia tahu itu kotaknya kecil. Kenapa ini? Ci, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Mama saya itu dengar suara Tuhan. Puji Tuhan buat tante-tante, seperti saudara, kalau suara ibu, dengar suara Tuhan, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang resikonya tinggi, saudara. Mamanya bilang begini, Mama dengar Tuhan bilang, tebus aja itu tas. Kan udah mah? Iya. Kan udah dikasih kepelayanan kan? Udah. Sekarang, Mama minta kamu, balikin itu tas sama Cici. Balikin. Terus nanti gue gimana? Ntar Mama beliin sama kamu. Gitu ya, Mama? Iya. Lalu kemudian bilang, Cik, saya kembalikan ini tas buat Cici. Mama udah beliin saya, ya satu lagi yang baru. Yang ini buat Cici. Nikmatin. Dan sudah dibayar lunas. Tete Lestai, saudara. Sudah selesai. Haleluya. Anak ini, dia dengar, dia bilang, dia nangis, dia bilang, Tuhan tahu, ketika saya lepas, itu sudah tidak jadi ilah. Dan kemudian, Tuhan bisa percayakan kepada dia. Karena dia tahu, ketika dipercayakan, itu tidak melekat kepada hatinya. Bapak Ibu, enggak salah punya barang baik, yang salah adalah, ketika hatimu melekat ke sana, maka barang itu sudah jadi ilah. Lalu setelah itu, saudara, teman-temannya, dengar, dia kan pergi, kemana-mana dia pakai tas. Loh, kok lo punya lagi itu tas? Lalu dia bilang gini, lo mau tahu ceritanya? Sini, tak duduk. Nah, orang Jawa bilang, tak duduk. Sini, kita duduk sama-sama. Tak ceritain sama kamu, bagaimana Tuhan kembalikan tas ini. Dari situ, dari tas itu, saudara, banyak jiwa, bertobat, hanya karena dengar, kesaksian ini. Karena kesaksiannya, bukan lagi, gue hebat, tapi Tuhan, pakai ini, untuk menjangkau jiwa, saudara. Mau melihat kemuliaan Tuhan, gak usah melihat malaikat Tuhan, turun-turun dari langit, karena belum tentu, semua orang bisa lihat itu. Tapi, satu yang pasti, saudara, akan melihat kemuliaan Tuhan, ketika engkau membawa satu jiwa, bertobat, dan kembali ke dalam kerajaan Allah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, dinyatakan. Amen, saudara. Dan saya berdoa, sepanjang tahun ini, minta satu saja, satu saja, setiap orang di sini. Tuhan, satu saja Tuhan, aku bawa kepada Kristus, dalam tahun ini. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, dinyatakan luar biasa. Haleluya. Mari kita bagikan berdiri, saudara.